Hai cofrens, disini ada pertanyaan, tentukanlah nilai P yang memenuhi jika titik A, B, dan C terletak pada satu garis lurus. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan jika tiga titik berada pada satu garis lurus, maka berlaku gradien garisnya atau n-nya sama dengan y2-y1 per x2-x1 sama dengan y3-y1 per x3-x1 sama dengan y3-y2 per x3-x2. Sehingga jika kita punya tiga titik, yaitu dengan titik A-nya adalah 2,1, maka kita misalkan titik ini sebagai x1 dan y1, sehingga x1-nya adalah 2 dan y1-nya adalah 1. Kemudian titik B dengan koordinat 3,4, maka x2-nya sama dengan 3 dan y2-nya sama dengan 4. Dan untuk titik C, yaitu 5,P, kita misalkan sebagai x3 dan y3, sehingga x3-nya sama dengan 5 dan y3-nya sama dengan P. Sehingga persamaan yang akan kita gunakan adalah y2-y1 per x2-x1 sama dengan y3-y1 per x3-x1. Kemudian kita masukkan masing-masing nilainya yaitu 4-1 per x3-2 sama dengan P-1 per x5-2. Yaitu kita dapatkan 4-1 adalah 3, 3-2 adalah 1, kemudian P-1 kita tuliskan tetap P-1, dan 5-2 adalah 3. Lalu dapat kita kalikan silang, 1 kita kalikan dengan P-1 sama dengan 3 dikali 3. Maka kita dapatkan P-1 sama dengan 9. Maka P-nya sama dengan 9 ditambah 1. Maka kita dapatkan nilai P yang memenuhi adalah P sama dengan 10. Demikian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.